Intro Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Papua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan rapat penajaman Rancangan-Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022 hingga 2041. Rapat tersebut menghadiri Ketua Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Papua, Staf Khusus Presiden Jokowi Dr. Lenis Kogoya STH M. HUM yang juga selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua. Terkait dengan pertemuan dimaksud Staf Khusus Presiden Jokowi Dr. Lenis Kogoya STH M. HUM yang juga selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua menyampaikan bahwa Lembaga Adat di Papua meminta kepada Pemerintah Pusat agar dana otsus sebesar 2% tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing Lembaga Adat di Provinsi Papua dan kemudian memberikan kewenangan kepada Lembaga Adat untuk melindungi hak-hak adat masing-masing serta memberikan berbagai pelatihan tentang tata kelola keuangan dan program yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali yang menyampaikan hasil-hasil dari lembaga masyarakat adat Pusat dan lembaga adat bersama dengan Dewan Adat menyampaikan selama ini keluan. Keluan dijampaikan adalah masalah regulasi Kudawiyah Khusus. Selama ini atas nama masyarakat adat. Agarannya begitu besar, tapi mereka merasakan bahwa tidak pernah merasakan. Dan satu hal yang peraturan kami hari ini adalah kondisi adalah, ya satu, kami melihat ya hasilnya semua semangat, permintaan semua menyampaikan bahwa dana otsus 2% afirmasi itu diminta teransur langsung kepada yang baga adat terdasarkan regulasi yang sudah dituarkan dalam Kudang-Undang dan peraturan pemerintah afirmasi. Itu pun ada arahan presiden, arahan terkait kabinet, juga arahan dari menteri dalam negri, sudah ada dituarkan regulasinya. Dengan itu, dengan anggaran itu akan dibantu semua diorang yang baga adat, membangunkan kantor masing-masing mulai adat, tingkat kondisi, kabupaten sampai di kampung. Terus, berikutnya ya, memberikan yang pelatihan khusus, kabupaten, sepuluh pelatihan-pelatihan. Kudus juga akan berikutnya, memberikan mereka keluhan untuk bisa melindungi hak-hak wilayah-hak wilayah, atau masyarakat, misalnya, pacar, bahwa wilayah itu harus ada perjudian dari ketua agar adat atau agar 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 agar, bisa juga tidak terlihat masalah dalam kapasitas. Dan juga, juga, juga lembaga agar dengan kemarinan dengan sepakat bahwa akan mendorong pemerintah daerah atau membangunan-kembangunan berjalan. Jadi, tetap bakat bersatu untuk membangun kapasitas dengan semakamai. Nah, yang pertama, dalam kapasitas kami sebagai mewakili Kementerian Keuangan, kami akan membutuhkan penuh terkait dengan regulasi yang sudah ada bahwa dana unsus Papua itu sebesar 2,25 persen yang untuk mulai 2022 itu bersumber dari DAO secara nasional. Jadi, 2,25 persen itu dihitung terhadap DAO secara nasional. Nah, pola penyalurannya 1 persen bersifat yang bersifat blockchain dan 1,25 persennya bersifat kinerja. Jadi, nanti berdasarkan kinerja. Nah, itu semua akan dilakukan penyalurannya secara bertahap masuk ke rekening kas daerah dari rekening kas negara. Dan itu juga kas daerahnya tidak lagi berada di provinsi saja tetapi semua pemerintah provinsi, kabupaten, kona. akan langsung disalurkan. Soal nanti 2 persen yang tadi disampaikan Pak Renis pokoknya ya bahwa akan disalurkan untuk masyarakat adat itu adalah sudah kewenangannya pemda masing-masing yang seharusnya itu memang sudah mulai direalisasikan di tahun 2021. karena nanti karena nanti adanya sudah langsung ke masing-masing pemerintah daerah. Nah, kami sebagai sekretar BP3OKP nanti mungkin salah satu tugasnya akan melakukan SHHK namanya. Sinkronisasi, harmonisasi, kemudian pembinaan dan juga koordinasi. Evaluasi dan koordinasi. Nah, mungkin nanti itu bagian dari tugas untuk mengevaluasinya bagaimana nanti pelaksanaannya. Jadi, tugas utama nanti BP3OKP misalnya sekretaryatnya di daerah adalah terkait dengan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi. Itu akan masuk mungkin nanti dalam salah satu tugas kami akan melihat bagaimana ini nanti untuk kemasyarakat adatnya sudah tersalurkan atau belum. Kalau belum tentu akan menjadi perbaikan untuk ke depannya ya seperti itu. Prinsipnya kita sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang nantinya akan ditetapkan dalam RIPP ini bagaimana pelaksanaannya nanti tentu salah satu tugas dari BP3OKP untuk melakukan evaluasi. Nanti kami akan dari pemerintah Bukal dari Malini akan bersetis yang juga kami akan mawar supaya dengan penyaluran dana apukat selama ini mengeluh banyak catatan yang kami terima maka yang depan tahun 2022 tidak ada lagi untuk jadi apa ini pelayanan masyarakat harus ada maka anggaran persen yang tadi itu nanti kabupaten kota akan menerima teman-teman nanti akan pihak berwil dengan kalau seharga sama dengan cara penyalurannya seperti apa nanti bicara langsung kami pemerintah pusat awal jadi tidak ada lagi istilahnya masyarakat ada tidak ada lagi bilang tidak punya anggaran anggaran sudah ada tinggal bagaimana segelasnya sudah ada bagaimana penyalurannya yang kita harus capaikan jadi masyarakat ada sekarang sudah tumbas ini adalah bagaimana daerah masyarakat jaga damai di tanah Papua itu kata kunci tidak boleh ada yang keriputan tidak boleh ada yang kebencian kita bersatu supaya Papua menuju Papua baru harus ada kembang kita terhadap di tanah Papua terjadi 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 Terima kasih.